Di video kali ini kita bakal cobain makanan salah satu MasterChef paling terkenal, Devina Hermawan. Makanannya lumayan lekap, dari nasi, pasta, sampai ada dessertnya juga. Dan yang bikin paling penasaran tuh nasinya, karena dikasih kita cumi sampai hitung kayak gini. Jujur penasaran banget sih, seenak apa sih masakannya Chef Devina ini. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Kamu nampus banget banget mau cobain masakannya MasterChef Devina Hermawan. Bener, akhirnya bisa nyobain masakannya setelah selama ini cuma nontonin doang di Youtube. Jadi kita bakal cobain, ikutin kita yuk. Jadi kita mau cobain menu-menunya itu di Kitchenet, jadi dia lagi collab ya. Bener, jadi ada banyak banget menunya, dari yang berat sampai ada dessertnya juga. Nah, menunya itu kalau nggak salah ada 4 menu deh, aku pokoknya mau pesen semuanya. Ada pasta, nasi, sama ada pisang goreng juga. By the way, ini tempatnya asik banget buat nongkong-nongkong ya. Tuh, bener nih ada Kitchen Takeover. Wih, giginya ya. Kinclong ya. Nah, ini masakan-masakannya nih, tuh. Jadi lengkap banget ya, dari nasi, mie, nasi daging. Dan ada juga buah-buahan. Iya, lengkap lah, yuk kita cobain aja yuk. Ini dia menu-menunya Chef Devina Hermawan, udah lengkap di sini. Beneran pesen semuanya kamu ya? Beneran pesen semuanya, cuman dia tuh emang cuma ada main course doang. Nah, tadi kan di sini Kitchenet tuh menu-nya sebenarnya banyak. Jadi aku pesen lah ini si appetizer buat makanan pembuka kita. Baru lanjut ini ya. Oke, siap. Oke, siap. Kita cobain meatball-nya dulu aja kali ya. Karena kan ini appetizer ya. Eh, bagus ya. Ada garlic bread-nya juga, terus ada breadcrumb-nya di atas. Ini ada saus-nya juga. Aduh, kayaknya menggirkan ya. Tuh. Ini tuh meatball-nya yang kayak daging cincang gitu ya. Bener, jadi bukan yang membal ya, dagingnya. Belah dulu, kamu belah. Ini ya. Tuh, dalamnya guys. Dalamnya tuh udah ada rempah-rempahnya juga. Dikasih saus kayak gini, jadi makannya harus bareng sausnya kali ya. Oke. Nah, itu guys. Meatball. Makan bareng. Guys, roti udah dicampuin ke saus-sausnya. Makan bareng. Coba. Ke saus juga. Sausnya tuh creamy, agak asin. Tapi cocok dimakan sama si meatball-nya sih. Apalagi ada rotinya ini, jadi mendingan asinnya. Tapi emang makanan-makanan diem, dari dulu aku taunya cukup enak-enak sih emang. Makanya dia bisa buka selama ini. Ini dagingnya berasa banget sih. Ada garlic-nya, black pepper-nya, dan breadcrumb-nya itu juga enak. Jadi agak halus ya. Iya, bener. Meatball-nya dalamnya. Dia nggak se-crumbly yang biasanya ya. Dia lebih soft gitu dalamnya. Tuh, makannya tuh harus banget pake-pakeinnya, Gret. Breadcrumb-breadcrumb-nya ini. Oh, gitu ya. Terus disusul sama rotinya. Ini nih, rame nih. Cheers. Ini boleh dipesan nih, katanya ini jarang dipesan. Biasanya orang kan nacos ya. Jadi kita pengen cobain ya, emang nggak banyak orang cobain. Next. Ini apa nih, Gret, ceritanya nih? Nah, kita cobain nih menu pertamanya. Ini prawn spaghetti messaiko. Ini pake udang dua ekor. Lumayan gede. Ada rumput latte juga. Jadi ini mungkin terinspirasi Nippon ya. Japan, Jepan. Dari Jepang, tuh. Ini pastanya creamy. Pake saus mentai. Mentai itu berarti mayonnaise pake tobiko ya. Oke, kita coba ya ini pastanya pake saus mentai kok. Dari tulur ikan berarti sausnya ya. Harusnya umami. Ayo bareng. Makan-makanan Master Chip. Cheers. Makan bareng. Rasanya lain dari keliatannya. Jadi aku pikir bakalan kayak creamy kayak Alfredo gitu kan. Ternyata rasanya itu Asian food banget. Cepang banget rasanya. Bener-bener. Jadi keliatannya kan kayak super creamy, melek gitu. Ternyata enggak ya. Lebih keguri umami dari si mentai ko-nya. Oke sih. Menurut aku enak. Bisa diterima sama orang rasanya. Gak terlalu asin. Gak terlalu creamy. Ini pastanya adem-adem. Iya. Dia juga pake ukuran pasta spaghetti-nya tuh yang agak besar-besar ya. Jadi berasa. Bodinya tuh berasa gitu. Dia kayak makan ramen kali. Udangnya, udangnya. Udangnya juga kurangnya. Udangnya nih, digoreng dulu. Aduh, aku suka banget nih kepala udang. Kalau kamu tipe makan kepala udah enggak? Enggak. Udangnya, ukuran udangnya. Dan udah kena-kena bumbu mentai ko-nya juga tuh. Kamu makan kulitnya enggak makan? Kulitnya makan. Kulitnya makan juga? Iya. Kamu enggak? Coba juga deh. Udangnya juicy banget. Kulitnya tuh menurut aku cukup garing untuk dimakan bareng gitu. Ya, misalnya mentai ko-nya enak sih. Soalnya sayang kalau misalnya kulitnya enggak dimakan, soalnya banyak bumbunya ya. Bener. Nah ini nih, bagian-bagian ini nih yang mentai ko-nya masih agak padat tuh. Dia rasanya tuh kayak perpaduan antara mayonaise sama kalau kalian pernah makan tobiko. Mirip kayak gitu. Iya. Gurih-gurih umami ikan gitu. Dan aku suka kayak mayonaise-nya enggak terlalu banyak. Bener. Jadi enggak terlalu asin juga gitu loh. Krimnya sedeng lah ya. Aku kasih nilai. Aku sukanya 83. Ini apa nih Gret? Nah siapa nih? Ini yang aburi di brisket donburi. Ini uniknya ya. Ini donburi kan maksudnya kayak Jepang gitu ya guys. Tapi dia datengnya sama kayak sambel bawang gitu guys tuh. Kita coba enggak usah pakai sambel dulu kali ya. Itu tuh. Lihat deh. Kelornya masih boing-boing gitu. Cain Gret. Kamu aja deh. Kamu enggak tega. Aduh, cakep banget matangnya ya. Beuh. Tapi jangan kita aduk semualah. Oke. Sedikit aja tuh. Peres suap aja. Coba ya. Ini nasinya sedikit. Dagingnya juga ada. Saosnya juga ada. Aduh. Aduh. Aku penasaran nasinya tuh di. Wah. Tuh. Dia pakai daging short plate lah ini ya. Iya. Lemaknya lumayan banyak. Oke. Kita coba. Nah bareng. Aku penasaran nasinya dibumbuin atau enggak sih? Oh jadi nasinya enggak terlalu banyak bumbunya ya. Cuma bumbu dari si dagingnya doang. Di bawah-bawahnya masih nasi putih biasa. Aku pakai tuar juga. Pakai tuarnya. Tapi dia punya saus tuh. Agak soft ya. Kan biasanya kalau kayak gini saus teriyaki atau saus Jepangnya itu lebih manis, lebih asin. Ini sausnya tuh bener-bener sedikit dan enggak terlalu banjir gitu. Ini dia ada potongan ini nih. Fried garlic-nya. Menurut aku. Buri ya? Iya. Tapi kayaknya emang ditujukannya untuk makannya bareng si sambal ini. Soalnya emang masih belum terlalu nonjok gitu rasanya. Iya. Coba ya pakai si sambalnya. Iya kok sambalnya enggak sambal bawang. Guys. Sudah kamu dulu. Coba ya. Makan bareng guys. Enak-an sama ya. Di Indonesia. Iya. Karena si sausnya sendiri emang enggak banyak. Sudah pakai sambal belum? Enggak. Sambalnya pedas lagi. Emang rasanya jadi lancu ya Jepang atau Indonesia gitu. Tapi enak sambalnya. Berarti ini niatnya Indonesia lah. Tuh. Kalian lihat dia ini nasinya banyak yang belum berbumbu gitu loh. Jadi kalau dipakai sambal kayak gini baru enak. Iya bener. Mungkin kalau enggak pakai sambal bagi orang Indonesia ini kurang medok. Kurang nonjok rasanya kurang satisfying gitu. Cuma kalau dikasih sambal jadi mantep. Coba sekarang mungkin kita aduk-aduk sama telurnya nih. Ini enak. Ini enak. Ini enak pakai sambal nih berarti ya. Iya. Masih pakai creamy-nya aja. Yes. Jadi creamy tapi light ya. Karena Indonesia mungkin butuh yang lebih pedas, nagih gitu. Dagingnya sendiri aku suka sih karena smoky. Bener. Dia dimasaknya tuh sampai ada sedikit char di ujung-ujungnya itu ya. Sangat wangi sih. Nah ini apa nih Dan? Ini yang tadi tuh. Nasi pakai tinta cumi. Uh nasinya bener-bener hitam guys. Ini masak pakai tinta cumi-nya sampai bener-bener. Waduh. Bener-bener hitam banget. Cobain nasinya dulu ya. Untung tadi kita enggak pesen kalamari. Ini udah ada cuminya. Iya. Makanlah guys. Bener banget. Wow. Ini kayaknya nasi dengan rasa tinta cumi termedok ya. Dia ada banyak potongan serai-nya guys. Bener. Jadi ada garing-garing dan wangi. Wow. Terus tekstur nasinya juga jadi lengket gitu gara-gara udah kena tinta. Ini bener-bener rasa tinta cumi-nya tuh berasa banget tau. Kalian pernah makan blakutak tuh. Kan ada wakwa hitamnya. Ini bener-bener nasinya rasa ini. Bener. Bahkan lebih intens menurut aku. Umami, smoky, asin. Bujur aku bisa makan nasinya aja nih. Nampak banget. Bener nasinya dia udah enak. Makan pakai tomatnya nih. Ini dari tadi aku paling suka yang ini deh. Ini aku juga deh. Oh di tomat juga. Enak dong seger loh. Terus ada dikasih ini nih daun silantro. Oke, kita bakal cobain lagi ininya. Cuminya ya. Cuminya digoreng tepung gitu guys. Makannya harus bareng sama si nasi hitamnya ya. Campuran cumi sama kayaknya ada udangnya juga ya. Mungkin ada ikan juga karena ini fried seafood. Coba ya. Bareng-bareng. Kamu pakai nasi juga ya? Iya. Satu suap lengkap. Makan bareng guys. Aku bukan cumi nih. Aku ikan. Ikan. Ini nih kayaknya cumi nih. Coba ya cuminya ya. Ikannya lembut sih enak. Dan tepungnya juga mantep ya. Kranci, tipis. Nah ini cumi nih. Tapi bintangnya disini emang nasinya ya? Iya, iya, iya. Tapi nasinya guys. Ada pedasnya. Tapi dominan rasa asam malis. Mantep sih ini. Ini aku sukanya 87 sih aku ini. Oke, abis ini kita bakal cobain si pisang goreng. Bener. Tapi dia masaknya ala Thailand gitu. Pisang goreng ala Thailand itu bukan yang makan Indonesia ya biasanya. Oke, kita cobain ya. Mantap, mantap. Ini dia dessert-nya. Ini pisang gorengnya lucu ya. Bentuknya kayak kecebong gitu ya. Kayak bulet-bulet gitu ya. Dia kayak kulitnya beda sama yang lain. Dia tuh lebih kasar tapi lebih tipis gitu. Terus sausnya ada dua nih. Ada serikaya sama ada. Sama mandan cheese. Kucu ya? Coba satu deh. Uh, crispy banget guys. Ada sini nih. Aku belum pernah lihat pisang goreng kulitnya tuh kayak gini guys. Lebih kayak kulitnya gorengan lainnya ini. Kita yang mana dulu nih? Aku yang cheese dulu deh. Mandan cheese. Barang lah. Wow. Uh, mandan cheese ya. Tampak. Tampak. Pisangnya leleh banget. Kok misalnya pisangnya bener-bener di dalam tuh krimi banget? Tuh, kenapa? Ada kejunya ya? Iya. Eh, bukan. Membicangnya iya. Lembut banget. Di luarnya juga crispy-nya, juga garingnya empuk. Bener, enak banget. Cuma justru salasnya yang aku belum begitu berasa kejunya ya. Aku cobain serikayanya deh. Kayak malis doang. Pake yang serikaya. Enak sih. Ini serikayanya tuh kentol. Wangi telurnya berasa. Yang serikaya tuh bukan dari buah serikaya ya. Dari kastet dia. Tulur rumah gula. Pisangnya jadi bintangnya sebenernya. Pisangnya bintangnya. Cuma dari tekstur, manis pisangnya pas. Gak terlalu manis banget. Dan krimi-nya di dalamnya tuh udah bener-bener ngeleleh banget di mulut. Jadi sebenernya gak usah pake saus apa pun udah enak gitu. Kalau kalian penggemar Chef Devina, boleh banget dicoba menu-menunya. Terutama tadi yang nasi tinta cuminya ya. Itu kita suka sih. Thank you banget guys. Udah namanya kita hari ini nyobain masakannya Chef MasterChef Devina Hermawan. Kalau kalian punya ide-ide lain lagi tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah biar kita cobain buat kalian. Betul banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai makan. Lagi lagi.